Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم اللهم أما بقدو yang saya muliakan dan saya hormati السادة الأشراف والأخباب والحباب pimpinan pusat ketua umum pimpinan pusat Rabi Tuhalawiyah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segar beserta jajarannya juga Dewan Mustashar Dewan Shura semuanya yang saya muliakan dan saya hormati ini sebagian memang saya kenal lama kenal lama secara pribadi Habib Taufik, Profesor Muhammad Baharun ini lama sekali kenal kemudian Habib Muhsin yang sering diinepi rumahnya dan semuanya yang hadir pada malam ini yang saya muliakan dan saya cintai sekarang ini memang umat Islam memasuki masa-masa balaya cobaan fitnah dan fitnah yang paling berat itu fitnah fitin fitnah akidah dan selain fitnah akidah fitnah syariah juga berat karena hasil survei institut ilmu Al-Quran tahun 2024 umat Islam di Indonesia yang buta Al-Quran sekitar 74% tidak bisa baca dan saya sering dapat curhat dari ustad-ustad kiai-kiai yang punya pondok santri baru yang daftar SMA dan SMP kebanyakan tidak bisa baca Quran itu Quran tidak bisa itu Quran kalau Quran tidak bisa baca kira-kira bacaan sholat bisa bangga kan tidak bisa sebagian ustadzah ya yang lapor pada saya jamaah ibu-ibu belajar Al-Quran pada beliau di tes bacaan sholat bacaannya keliru-keliru dan mungkin bapak-bapaknya keliru-keliru ini fitnah agama tapi walaupun ini keliru-keliru tidak mengerti kita itu heran di medsos itu banyak pakar pakar nasab itu banyak sekali ini namanya fitnah akhir zaman saudara ya ini luar biasa saya kira ini memang perlu menjadi program atau introspeksi gimana kira-kira kita umat islam yang mayoritas ini tidak hanya secara kuantitas kita ini muslim tapi muslim yang berkualitas dan saya kira ini tanggung jawab kita semua para kiai ini ada dari PWNU juga ada dari Muhammadiyah apalagi para habaib ini tanggung jawab tanggung jawab kita ini di mana-mana saudara belum lagi ya orang-orang yang hal-hal yang prinsip di dalam akidah itu tidak faham itu banyak hal-hal yang prinsip di dalam akidah tidak faham itu itu banyak kalau cuma tidak faham bahwa habaib zuryahnya Rasulullah misalnya itu kan tidak jadi tidak murtad tidak kufur tidak apa namanya tidak faham orang-orang tidak mengerti habib itu banyak orang mengertinya habib yang terkenal-terkenal paling habib Syekh Habib Rezek itu yang yang ngerti yang tahu tahunya habib dan gak tahu habib itu apa ya belakangan setelah fitnah ini oh habib itu keturunan Rasulullah ini belakangan ini yang ingin saya sampaikan Iman sebelum menyampaikan beberapa problem ini karena ini momennya maulid dan haul ya mungkin kita juga tidak perlu karena di Rabi Tuh Alawiyah ini pasti jangkauannya luas di Nabawi TV bahwa berbicara keagungan Rasulullah S.A.W seperti yang disampaikan di dalam maulidnya maulana Syed Al-Habsy Syed Tudrar kalau diperhatikan sebagian narasi beliau ini mirip-mirip dengan narasinya Imam Syafi'i di dalam Muqaddimah Ar-Risalah ketika memuji-muji baginda Rasulullah S.A.W itu narasinya artinya apa ungkapan bahwa Rasulullah itu makhluk paling mulia makhluk paling agung kalau zaman sekarang tanda-tandanya orang itu mulia atau agung itu terkenal populer atau viral dan biasanya orang itu viral setelah punya prestasi punya prestasi viral ini viral yang positif ya kalau sekarang kan banyak viral negatif viral juga tapi negatif tapi kan bukan mulia bukan agung nah ini kecuali baginda Rasulullah S.A.W Rasulullah ini viral sejak sebelum dilahirkan belum lahir sudah viral orang tuanya belum ada sudah viral mengapa karena sifat-sifat beliau ciri-cirinya kemudian tanda-tanda kedatangannya lengkap disebutkan di dalam kitab-kitab samawi kitab taurat kitab injil dan kitab-kitab yang lain dan yang mengendos nama beliau adalah para nabi itu nabi kita berarti kan memang keagungannya luar biasa di dalam Al-Quran tentang Nabiullah Isa A.W yang dikutip oleh Imam Al-Habshir dalam Sampaikan Muhammad ketika Isa bin Maryam berkata ini sampaikan kepada siapa ini pasti kepada orang Kristen orang Nasoro karena yang akrab yang dekat dengan Nabi Isa itu Nasoro ketika Isa bin Maryam berkata Hai Bani Israel mengapa suruh sampaikan berarti ini ada di dalam pengetahuan orang-orang Kristen seandainya gak ada pasti digugat Al-Quran ternyata mereka tidak menggugat Isa berkata Hai Bani Israel sesungguhnya aku utusan Allah pada kamu pada kalian fungsinya ada dua pertama membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku artinya mengajak mereka kembali kepada ajaran kitab Taurat karena orang-orang Bani Israel itu ketika tidak dipimpin seorang Nabi biasanya gak kuat harus para Nabi yang mimpin kalau bukan Nabi yang mimpin kitab sujinya dirubah beda dengan umat Islam itu fungsi yang pertama fungsi yang kedua dan fungsi yang kedua sebagai pembawa kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku namanya adalah Ahmad dan ini ayat ini ternyata diungkap oleh para ulama itu ada di dalam kitab-kitab di dalam riwayat-riwayat kitab Taurat kitab Injil kitabnya Dabi Isa sehingga orang Kristen orang Kristen itu tidak bisa membantah kalau ini ada makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran menghadapi orang-orang ahlul kitab yang pernah belajar Al-Kitab menuntut mereka untuk beriman kepada Rasulullah sesuai yang ada di kitab suci mereka dan disampaikan oleh Nabi-Nabi mereka orang-orang Yahudi ketika berperang dengan orang-orang kafir takut kalah doanya bertawasul dengan Rasulullah S.A.W. Allahum mansurna ala kufar bin Nabi kalma ba'ud fi akhiri zaman Ya Allah berikan kemenangan pada kami menghadapi orang-orang kafir dengan wasilah Nabi-Mu yang diutus di akhir zaman itu disampaikan di dalam Al-Quran orang-orang Yahudi dulu selalu pakai kanu dan fiil mudare berarti istimrar tawasulnya terus-terusan jadi kalau kita ahlus senah tawasul terus Yahudi tawasul terus dulu jadi mereka ini memohon kemenangan terus dengan wasilah baginda Nabi kita tapi begitu mereka tahu ternyata Nabi kita ini lahir bukan dari bangsa Israel bangsa mereka tapi dari bangsa Arab akhirnya mereka hasud hasud karena bukan bangsa Israel bangsa Arab artinya apa hasud ini dulu sifatnya orang Yahudi kita gak boleh ya gak suka sama orang alim karena beda ras beda apa misalnya beda apa itu kan Yahudi namanya sifatnya orang Yahudi kemudian Allah laknat orang-orang kafir di dalam ayat itu nah ini seandainya orang Yahudi gak berdoa begitu pasti mereka membantah ternyata Yahudi gak membantah karena memang itu yang mereka lakukan karenanya di apa namanya fakta orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika baginda Rasulullah diutus mereka tahu yakin ini pasti Rasulullah dan tidak salah lagi kata Abdullah bin Salam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah orang-orang segera berdatangan Abdullah bin Salam termasuk yang datang waktu itu ternyata apa ternyata kata Abdullah bin Salam begitu aku melihat ini pasti Rasulullah tidak salah lagi yakin kalau ini Rasulullah lebih yakin daripada anak saya bahwa itu anak saya kalah meyakini Rasulullah daripada meyakini anaknya sendiri artinya artinya apa ini luar biasa saudara kalau Nabi kita ini memang dikenal oleh penganut agama-agama para Nabi sebelumnya karenanya di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang diberi Al-Quran oleh Allah Yahudi Nasara kenal pada Rasulullah seperti mereka kenal pada anak-anaknya artinya tidak bisa salah lagi orang punya anak mirip dengan anaknya tetangga orang lain yang jarang jumpa bisa keliru tapi kalau orang tuanya tidak bisa dan mereka melihat Rasulullah itu tidak bisa keliru ini memang benar tidak salah lagi kalau ini Rasulullah artinya apa Rasulullah adalah adalah memang benar-benar makhluk paling mulia makhluk paling agung berbagai kistimewaan yang paling sempurna diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi kita nah ini hal-hal juga yang perlu disampaikan kepada kepada umat karena orang ini kalau mengetahui posisi Rasulullah insyaallah tidak akan terpengaruh aliran-aliran sesat orang-orang yang terpengaruh dengan faham-faham yang menyimpang itu itu tidak tahu gimana sebenarnya posisi baginda Rasulullah s.a.w. ini yang perlu kita sebutkan berkaitan dengan maulid maulid Nabi pada malam ini kemudian masalah haul haul Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad sama Habib Ali bin Ja'far Al-Segaf saya memang senang membaca kitab-kitabnya Habib Alwi bin Tahir dan Habib Alwi bin Tahir ini memang kalau menulis sesuatu dari berbagai aspek jadi kalau dan sebagian kitabnya itu kan rudut sebagiannya rudut kalau ngerud suatu pemikiran dari berbagai aspek memang rudutnya beliau kayaknya memang pada masa-masa sekarang ini gak ada yang seperti beliau dari karya-karya yang ada seperti Habib Alwi bin Tahir kemudian Habib Alwi bin Tahir ini sepertinya ada hubungan dengan Habib Ali bin Ja'far karena ketika berbicara nasab terutama nasab nasab wali Songo ulama Nusantara itu rujukannya Habib Alwi bin Tahir rujukannya Habib Alwi bin Tahir itu justru Habib Ali bin Ja'far itu rujukannya sepertinya beliau memang dekat ya pada waktu itu teman dekat dan memang karya-karyanya memang sungguh sungguh luar biasa tulisan Habib Alwi bin Tahir menjadi rujukan ulama dunia pada masa sekarang nah kemudian juga yang berkaitan fitan fitnah-fitnah pada masa sekarang kembali kepada persoalan tadi yang ingin saya sampaikan jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini tidak main-main bukan abasan kemudian Allah juga menentukan kita sebagai umatnya juga tidak main-main kemudian sekarang ini fitnah datang bertubi-tubi tidak main-main juga ketika Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas ditanya pada waktu munculnya wahabi ini gimana habib ini wahabi muncul ini ini semuanya dibunuh kuburan diratakan dengan tanah ternyata apa kata beliau hikamun anzalah allahu anzalah allahu anad nas ini banyak hikmahnya yang diturunkan oleh Allah kepada manusia mengapa agar mereka ini kembali ke jalan yang mudrat jalan yang netral setelah sebelumnya mereka ini agak miring nah ajaran ahlus sunnah wal jamaah yang disebarkan kepada bangsa Indonesia ya dimana-mana dari sejak wali suamu kemudian para habaib habis itu ini kan memang ajaran yang mudrat kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamullah wajah kata beliau khairun nas annamatul awsat sebaik-baik golongan adalah kelompok mudrat mengapa kelompok mudrat golongan paling baik orang yang terlambat biar menyusul pada mereka terlambat ini artinya kalau sekarang ya radikal kiri radikal kiri sumbu kepanjangan kemudian ada lagi kelompok yang radikal kanan lalu kelompok yang gulat kelompok yang berlebihan yang ekstrim itu agar mundur ke belakang agar kembali kembali kepada kelompok mudrat ini nah ini mungkin terjadinya fitan terjadinya fitan ya fitan di akhir zaman ini ya mungkin karena ada memang saudara-saudara kita ini sudah agak miring-miring mungkin ada miring kanan mungkin juga ada ada belok kiri ada belok kanan akhirnya ya ada fitan-fitan ini agar umat islam itu sadar kembali kepada jalan yang yang netral jalan yang modern dan ini pasti banyak ikmahnya mungkin kalau misalnya ini ikmah saja ya tapi gak benar juga sebenarnya wahabi misalnya seandainya gak ada wahabi mungkin sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk tabarruk tawassul walaupun itu sebenarnya masyruk cuma kadang-kadang orang-orang awam itu kan keliru-keliru dalam tabarruk dan tawassulnya itu dan sekarang memang saudara kita ini sudah banyak yang yang keliru di dalam bab tabarruk 20 tahun yang lalu 25 tahun yang lalu kalau kita ziaroh ke sebagian makam wali songo diampel misalnya laki dan perempuan itu terpisah yang perempuan sebelah timur laki-laki sebelah barat belakangan ini laki-laki dan perempuan ngumpul jadi kadang-kadang baca Quran sendirian tiba-tiba dikerubungi perempuan sekarang dan ini memang para asatir para habaib perlu bersuara memang ini benar tapi jangan terlalu begitu ini artinya kan memang dari waktu ke waktu memang perlu kemudian lagi seperti misalnya dulu karena masa mutakhirin ini hanya merujuk kepada kitab mutabarroh sampai-sampai lupa mempelajari kitab-kitab hadis mempelajari tafsir setelah muncul aliran-aliran wahabi ini para asatir sekarang banyak mengoleksi kitab-kitab hadis karena apa-apa yang menjadi ajaran ahlus sunnah harus dibela dengan itu nah ini poin pertama yang ingin saya sampaikan kemudian ini ada beberapa poin ya yang saya catat terkait dengan PR kita pada masa-masa yang akan datang yang pada masa-masa sekarang ini jadi bahwa amar ma'ruf dan nehi mongkar itu wajib kita lakukan dan setiap orang yang mampu cuman amar ma'ruf nahi mongkar ini harus bijak kemudian harus mau iduh hasanah dan melalui siasat yang baik yang terpuji karena kalau enggak nanti akan ada benturan dari pihak lain dan akibatnya tidak bagus ini seperti yang disampaikan ya oleh sebagian habaib habib salim asyatiri berkata kata beliau al-ilmu laisafauqahu hikmah walasyasah akhiruhu khasasah ilmu itu kalau tidak bijak yang menyampaikan memang di kitab itu ada cuma yang menyampaikan tidak bijak kemudian juga tidak siasah ya tidak mengerti situasi dan kondisi akhirnya justru kehinaan artinya bisa kerusakan akhirnya ini diantaranya kemudian lagi ya nah kemudian lagi karena memang kehidupan dunia itu bisa hidup dengan ilmu agama orang itu kalau tidak punya ilmu agama seperti di dalam kitab-kitab itu berarti kan orang mati maka orang yang tidak punya ilmu agama itu mestinya tidak berhak untuk berada di depan membicarakan ilmu agama mestinya begitu sekarang ini dari setiap komunitas ada yang seperti itu diperhatikan tidak punya ilmu memang tapi ngomong ya bicara apa saja dan diundang dimana-mana kadang-kadang viral itu ini bagaimana mengatasi seperti ini mestinya orang ini masih belajar bukan bukan ceramah atau bukan buka majlis atau apalah atau bikin konten kemudian juga yang perlu diketahui situasi sekarang ini sudah berubah tidak sama dengan dulu karakter masyarakat juga berubah kemudian juga berbagai perubahan ini memang melanda semua golongan yang NU yang Muhammadiyah yang apa-apa berubah dan perubahan perubahan yang paling luar biasa ya perubahan yang paling parah ini banyaknya ulama-ulama kita yang wafat intiza'al ilmi bintiza'il ulama ulama-ulama yang punya harisma yang menjadi rujukan semakin lama semakin tidak ada memang pondok-pondok semakin banyak pondoknya para kihai pondoknya para habaib semakin banyak tapi hasil survei dari dulu anak-anak pondok itu setelah pulang yang masih aktif dengan ilmunya rata-rata kan 5% rata-rata kata kihai-kihai 5% dan itu sejak masa ulama-salaf ada ulama-salaf ahli hadith muridnya 4.000 dipuji-puji sama orang Masya Allah antum ini khair senang nanti banyak yang meneruskan ini muridnya 4.000 kata beliau apa nanti murid saya yang bisa melanjutkan saya 4 orang aja sudah bagus kata tidak perlu 4.000 4 orang aja sudah bagus ternyata memang muridnya yang melanjutkan itu cuma 4 orang padahal jumlahnya 4.000 nah apalagi memang pada masa sekarang menyampaikan ilmu di pondok-pondok dimana-mana tambah susah karena yaitu tadi perubahan karakter saya sering ngobrol-ngobrol sama kiai-kiai dimana-mana masalah ya masyarakat kita ya mungkin juga karena kita juga dulu kalau ada santri ngaji dipukul sama kiainya lalu orang tuanya tahu anaknya dimarahi itu dulu sekarang ini kalau ada santri ada di pondok nakal lalu telinganya diselentik ya telinganya itu nanti anaknya lapor sama orang tuanya kemudian orang tuanya nanti lapor polisi ustadznya di penjara 6 bulan dan ini ada saudara ada sekarang kadang-kadang ini keluhan dari para kiai-kiai ya para dimana-mana jadi jadi kadang-kadang sudah anaknya itu dipondok itu murah kadang ustadznya biar tetap mundok juga cari dana untuk anaknya ini kadang-kadang orang tuanya ketika mengambil ngajak pulang itu kurang perhatian sama kurunya kurang hormat artinya apa ketika bikin pondok sekarang itu yang perlu dididik ternyata bukan cuma anaknya ternyata orang tuanya juga atau mungkin ustadznya juga sebenarnya ini di dimana-mana memang jadi ini memang perubahan ya terjadi perubahan kalau dulu memang karena dulu banyak orang-orang alim majelis-majelis ilmu itu biasanya yang tasobdur yang menyampaikan yang membaca baca kitab itu orang-orang alim orang-orang alim dan zuhud lah orang-orang dulu itu sekarang ini majelis banyak sekali ya kita tidak seudan karena sebagian dari suahibul majelis itu yang disampaikan tidak sesuai dengan ilmu kadang-kadang ini termasuk fitnah pada masa sekarang kemudian dari situ akhirnya akan muncul yang namanya fitnah-fitnah itu dan ini dari semua kalangan fitnah-fitnah seperti ini fitnah-fitnah pikiran yang tidak sesuai kalau ada orang menyampaikan pikiran-pikiran tidak sesuai dengan ajaran Islam tidak sesuai dengan ajaran As-Slaf dan ini dari semua golongan dari NU ada dari Muhammad ada dari Rabbi Tuhalawiyah ada juga yang begini dan mereka ini rukun biasanya yang satu frekuensi beda aliran kok rukun orang ini dan ini sama-sama ada ya karena itu tadi memang zaman semakin akhir ilmu ini semakin dikurangi oleh Allah dan ini menjadi PR bagi kita gimana menghadapinya kemudian juga ini kita ini perlu membangun sinergi sesama tokoh-tokoh atau sesama ormas-ormas untuk apa? untuk menjaga umat Islam untuk mengayomi umat Islam makanya pesan baginda Rasulullah S.W. Alaikum Biljamaah kamu ini harus berjamaah bareng-bareng jangan sendirian kadang-kadang orang ini karena hebat karena apa mau sendiri aja dan itu kan tidak bisa memang harus ngajak-ngajak itu kemudian juga kita ini terutama yang ahli ilmu ini memang harus membentuk badan-badan yang melakukan Amar Ma'ruf Nahimungkar secara ilmiah kalau di NU itu ada lembaga Bahsul Masail kalau Muhammadiyah ada Tarjeh ya mungkin di Robito ini ada Apalah karena hal-hal ya karena banyak hal-hal saya ini kan lahir dari keluarga Muhyiddin makanya diberi nama Idrus saya heran juga dulu saya ini kok namanya Idrus padahal ayah saya kakek saya ke atas saya tanya sama saudara-saudara gak ada yang namanya Idrus ternyata dulu ada Habib Idrus sering keliling-keliling sekitar rumah saya memang dekat dengan keluarga lahir diberi nama Idrus jadi memang lahir dari keluarga Muhyiddin nah yang ingin saya sampaikan mungkin karena saya ini lahir dari keluarga Muhyiddin kemana-mana sering ditemui habaib memang misalnya kemarin bulan Ramadan waktu di Texas yang menemui saya ini Syed Fikri Syahab waktu di Amerika kemudian di New York itu dari Surabaya Reza Al-Habshi lalu di Washington DC ada lagi dan dimana-mana memang mungkin karena wah ini pasti Muhyiddin namanya aja sudah Idrus mungkin begitu nah cuman karena saya Idrus mungkin Muhyiddin saya ngisi di mana-mana ini sampai sekarang saya sudah 17 hari belum pulang ke rumah sebenarnya mau pulang malam ini cuma sama Habib Taufik diminta ke sini akhirnya sudah nyampe Madura tadi pagi ngisi di Madura balik lagi ke Jakarta saya kemarin pagi dari Lampung kemarin pagi dari Lampung tadi malam ngisi maulid di Malang terus tadi pagi di Pamekasan terus ke sini ya besok ya ke timur lagi insyaallah mungkin pas 19 hari baru pulang nyampe rumah nah dimana-mana kalau berjumpa dengan daerah-daerah yang memang banyak habaibnya sebagian orang-orang ini banyak menyampaikan pada saya hal-hal yang berkaitan dengan kalangan habaib dan ini sebagian itu memang perlu dijelaskan seperti yang kalau terjadi di NU itu kan namanya bahsul masail setiap ada persoalan biasanya ustaz-ustaz para kiai kan bahsul masail ini sebenarnya bagaimana nah sebenarnya saya perhatikan di kalangan para habaib masalah-masalah seperti itu ada juga dan sampai sekarang ini belum ada bahsul masail atau fatwa atau apa yang begini ini hukumnya bagaimana sebenarnya banyak terjadi dan ini kan saya kira ini perlu memang ya di Robitoh Alawiyah ini ada lembaga yang seperti itu ya agar kalau misalnya ada oknum ada oknum keluarga habaib yang aneh-aneh itu kita bisa mengingatkan Beb Antum ini kami ini wajib habbah sama Antum Antum kok menyimpang begini gimana jadi perlu saya kira memang perlu jadi kalau ada hal-hal ada orang ya bukan ahli ilmu berbicara agama dan ini dari berbagai kalangan dan kalau di setiap kelompok misalnya termasuk di kalangan habaib ada yang memperhatikan isu-isu yang seperti itu mungkin itu mudah mengatasi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini nah ini saya kira ya beberapa hal yang perlu saya sampaikan masukan-masukan lah masukan-masukan karena hal yang seperti ini juga perlu menjadi masukan pada kelompok-kelompok lain saya perhatikan ulama-ulama Mesir sendiri sekarang ini juga banyak yang cemas yang gelisah mengapa? karena termasuk di internal kalangan sufi kita ini kan sufi kan di internal kalangan sufi ini juga banyak penyimpangan-penyimpangan pada masa sekarang baik itu yang dilakukan oleh mursyid atau oleh murid atau siapa dan ini saya kira terjadi di semua kalangan di mana-mana kalau di diperhatikan jadi ini saya kira ya hal-hal yang perlu saya sampaikan karena memang ya memang juga perlu ya di kalangan para habaib ini perlu disampaikan di dalam sebagian hadis-hadis bahwa ada ahlul bayit di mana Rasulullah s.a.w. tahu kalau orang ini ahlul bayit tapi ketika menghampiri baginda di Al-Kawthar Rasulullah tidak mau ini perlu disampaikan juga karena ada yang seperti itu yang seperti itu ini sebenarnya bagaimana di dalam keterangan hadis-hadis suhaeh itu mengapa ya biar inilah fitnah-fitnah yang terjadi seperti pada masa sekarang ini bisa cepat selesai tapi ya memang akhir zaman ya selesai mungkin nanti pindah fitnah lagi dan fitnah ini hampir merata di mana-mana di Indonesia saya ceramah di mana-mana ceramah maulid gak nyenggung-nyenggung nasab ditanya nasab sama orang saya gak mau ceramah nasab karena ini maulid acaranya baginda Rasulullah s.a.w. kita terangkan gimana sebenarnya cara kita beriman kepada Rasulullah keagungan Rasulullah itu bagaimana sifat wajib para nabi bagaimana menyampaikan itu ceramah satu jam gak jenggung-jenggung masalah lain setelah ada tanya-jawab selalu ada saja yang tanya soal nasab padahal itu daerah pelosok saya pikir fitnah nasab ini cuma di Jakarta karena di Jakarta ini habib-habib selalu ramai ramai demo ramai apa begitu ya atau misalnya di Pasuruan karena ketuanya Habib Taufik dari Pasuruan atau di daerah Jawa ternyata pelosok-pelosok di luar Jawa juga menerima yang fitnah-fitnah seperti ini ini gimana saya kira memang perlu kebijaksanaan dari kita semuanya terutama para pakar para alim untuk mengatasi hal ini dan ini yang perlu diatasi seterusnya setiap ada persoalan memang perlu ada jawaban secara syarih secara syarih sebenarnya bagaimana jawabannya dan itu para ulama-ulama kita kan sudah menyampaikan di dalam kitab-kitab tafsir dalam syarah hadith kitab-kitab fiqih kitab tasawuf sudah menyampaikan semua agar masyarakat sekarang ini tahu terhadap persoalan seperti ini sekarang ini beberapa hal yang harus kita agungkan diganggu semua contoh mengagungkan Rasulullah ada aliran-aliran yang ngomong melecehkan atau misalnya malaikat malaikat ini di dalam akhoid kan termasuk harus diagungkan ini dilecehkan dan orang diam sampai ada orang ngomong saya ini bisa panggil malaikat Jibril memangnya malaikat Jibril pak mantri yang bisa dipanggil kayak dulu kan enggak kan cuma karena syidjatil jahlih pada zaman sekarang sangat bodoh orang sekarang orang itu gak pekah masalah seperti ini padahal itu masalah pokok di dalam agama nah barangkali ini masukan-masukan dari saya pribadi dan mungkin para alim para pakar para ulama yang ada disini insyaallah banyak yang lebih tahu dari saya saya ya karena diminta ngasih nasihat ya ngasih lah entah masuk apa enggak kalau salah mohon maaf yang sebesar-besarnya walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh